Yo, what's up cuy? Balik lagi di game Soulland Reloaded Di video kali ini, aku mau ngasih sedikit tips atau trik Pas mau upgrade Hero SS Biar penggunaan fragment Hero SS bisa lebih maksimal ya Jadi seperti apa tips atau triknya, kita langsung saja ke videonya Nah, buat upgrade Hero SS kan Kita bisa pakai fragment dari Hero SS ya Jadi kalau misalnya kalian udah siapin box fragment Hero SS gini Jadi sebelum kalian buka atau ngambil Hero tertentu, bisa cek dulu Destiny dari Hero yang kalian gunakan ya Disini kan aku pakai Daimubai, Chenshin, Rensue, Rongrong, Bibidong Jadi bisa cek satu-satu ya, Destiny dari Hero yang kalian gunakan Kalau misalnya masih ada yang kurang Contohnya disini untuk Chenshin, punya aku masih kurang Dugubo Buat mengaktifkan Dugubo ya Jadi pas kalian buka fragment Hero SS bisa ambil Shard Dugubo Terus bisa kita sintetis dan bisa kita aktifkan Destiny dari si Chenshin ya Nah, setelah kita aktifkan Destiny kan kita dapat bonus attribute ya Udah pasti Attack Chenshin bakal naik dan juga Magic Defense nya cuy Jadi selain kita dapat BP dari pas kita upgrade Hero SS Kita dapat juga dari pas kita ngeaktifin Destiny Hero ya Jadi kalau satu Destiny Hero udah kelar bisa kalian lanjut ke Hero berikutnya Sampai Destiny kalian kebuka semua ya Kalau misalnya untuk Fusion Skill sama Destiny udah lengkap udah kebuka semua Bisa kalian ambil untuk Hero yang belum kalian dapatkan ya Karena kita bisa ngeaktifin di Handbook Terus kita dapat bonus attribute Jadi dengan cara seperti tadi kita bisa memaksimalkan penggunaan fragment Hero SS Terus peningkatan BP kita bisa lebih maksimal cuy Nah, untuk tips yang berikutnya pas kita mau ngeupgrade Hero SS itu kan Kalau misalnya kalian punya yang EXP ini yang khusus buat upgrade Hero SS Jadi gunakan dulu EXP Baru kalian tambahin sama fragment Hero SS Jadi jangan kalian isi dulu fragment Hero SS Terus sisanya kalian tambahin sama EXP Alasannya itu gini ya Kalau EXP itu kan hanya bisa kita pakai buat upgrade Hero SS Sedangkan untuk fragment Hero SS bisa kita pakai buat Misalnya Hero nya belum ada kita bisa aktifkan di Handbook Atau bisa kita pakai buat ngeaktifin Destiny ya Jadi biasakan kita pakai dulu yang EXP Baru kita tinggal tambahin Kalau masih kurang pakai fragment Hero SS Jadi kurang lebih untuk tips Penggunaan fragment Hero SS Yang kita jadikan material seperti tadi Bisa lebih maksimal Oke next bakal aku tunjukin proses upgrade Dai Mobile dari Moon 2 ke Moon 3 ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bagluk sensor Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton nah buat yang masih belum tahu di story kita bisa ngefarming diamond jadi bisa langsung kalian cek aja disini punya aku udah kelar semua ya jadi kita bisa nyari treasure di dalam story nah untuk limitnya itu treasure per story kita bisa dapat tiga kali total kalau kalian dapat semua dia 200 diamond ya jadi untuk chapter 12 hidden treasure nya itu bisa kalian klik-klik di gambar kerang ya Nah kalau dia kebuka di dalam ada kantong yang bisa kita ambil buat ngedepatin diamond terus kalau untuk chapter 11 bisa kalian dapatkan di lampu di sudut ini ya kalau untuk chapter 10 kalau aku enggak salah ingat untuk hidden treasure yang 100 diamond ada di bagian sini kalau enggak ada di atas genteng ya jadi coba kalian klik-klik aja jadi untuk chapter 9 bisa kalian klik ke bagian pohon yang udah kepotong tinggal kalian coba-coba klik aja ntar dia bakal keluar untuk kantong diamond next untuk chapter 8 hidden treasure nya bisa kalian klik di lingkaran atau simbol di sudut kanan bawah ini tinggal kalian klik-klik aja kalau untuk chapter 7 bisa kalian coba klik di api atau enggak di gerbang Hai soalnya aku udah lupa Hai karena di chapter 6 juga agak mirip ya ada gerbang terus ada api jadi coba kalian klik aja kalau enggak di api di gerbang ya untuk chapter 7 dan chapter 6 Hai kalau untuk chapter 5 masih kurang satu treasure belum aku dapatkan jadi udah aku coba-coba cari tapi masih enggak ketemu juga kalau misalnya kalian udah dapat bisa kalian tulis di komentar lokasi untuk kantong satunya lagi ya kalau untuk chapter 4 bisa kalian klik di pintu rumah yang ada lampunya disitu dia bakal keluar untuk hidden treasure 100 diamond kalau untuk chapter 3 bisa kalian klik Hai kalau enggak salah di jendela ya jendela yang paling kiri ini jadi dicoba aja Hai kalau untuk chapter 2 kalau enggak salah ingat disini ya ini dia ada semacam lampu yang ada goanya ini coba kalian klik-klik aja disitu dan terakhir untuk chapter 1 posisi hidden treasure ada di tali yang tergantung oke guys jadi untuk video kali ini segini dulu kalau masih ada yang pengen kalian tanyakan langsung aja di kolom komentar jangan lupa like dan juga subscribe serta share dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati